Palsanya pria tersebut sedang duduk sambil melihat anak-anak yang sedang bermain di halaman rumah. Kemudian warga beserta Ketua RW Cangkol Selatan mengamankan sosok pria tersebut karena ingin dimasa warga. Ketua RW kemudian menelpon Polsek Lemawungkuk untuk ditindak lanjuti. Setelah diamankan dan dilakukan pengledahan dan didapati satu buah HP di dalamnya dan terdapat nomor orang tuanya. Diketahui pemuda yang diduga sebagai penculik anak-anak ini adalah Diki Tamiyaji, warga Desa Kuta, Kecamatan Beli, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Anak tersebut diduga kelainan jiwa atau ODGJ. Jadi pada saat kami melakukan atau mengamankan anak tersebut, anak tersebut ini ada di rumahnya Ketua RW 06. Karena dari mulai pagi dia ada di RW 05 terus diusir, dari RW 05 terus dia dengan menggunakan sepeda. Ketemu oleh warga di RW 06 dan beredar berita bahwa anak tersebut akan melakukan penculikan. Selanjutnya unit reskim Polsek Lemawungkuk menelpon pihak keluarga orang tua Diki Tamiyaji yang bernama Nuraji. Dari pihak keluarga mengatakan bahwa Diki Tamiyaji sudah sejak hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 kabur dari rumah dan kondisinya saat ini sedang dalam perawatan yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dari pihak keluarga sudah melaporkan kepada pihak kepolisian sektor pemalang. Saat ini Diki Tamiyaji sudah dijemput pihak warganya di Polsek Lemawungkuk dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa untuk dilakukan pemeriksaan. Ali Mudin, RCTV, Cirebon